Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu. Kami meminta anggota Dewan Keamanan untuk mendukung transisi demokrasi Venezuela dan peran presiden sementara Guaido di dalamnya, kata Pompeo dalam pertemuan terbuka di Dewan Keamanan. Pertemuan ini sudah lama tertunda, jutaan anak menderita kekurangan gizi dan kelaparan, tambah Pompeo seperti dikutip dari Anadolu, Minggu, 27 Januari 2019. Pada hari Rabu, setelah demonstrasi massa di seluruh negeri, Presiden Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido mengumumkan Presiden Nicolás Maduro tidak sah dan menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Segera setelah itu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengakui Guaido sebagai presiden negara itu. Argentina, Kanada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, dan Paraguay mengikutinya sementara Bolivia dan Meksiko terus mengakui Maduro. Namun Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido. Keduanya mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Duta Besar Rusia untuk PBB, Fasilina Benzia, mengatakan AS sedang berusaha untuk merekaya sah kudeta, dan Venezuela tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Amerika Serikat dan sekutu mereka mulai menerapkan rencana untuk menggulingkan otoritas sah negara itu, kata Benzia. Amerika Serikat dan sekutu mereka mulai menerapkan rencana untuk menggulingkan otoritas sah negara itu, kata Benzia.